Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan 1.043 sertifikat hak atas guna bangunan kepada warga Monorejo Cepublora yang selama ini mengalami konflik hak lahan sejak 1947. Presiden berharap dengan diterbitkannya sertifikat tersebut akan mengurangi masalah sengketa tanah dan lahan di tengah masyarakat. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Hadi Cahyanto dan Gubernur Jawa Tengah menyerahkan sebanyak 1.043 sertifikat hak guna bangunan kepada warga di atas hak pengelolaan pemerintah Kabupaten Belora di Desa Monorejo Cepul. Terdapat 1.160 sertifikat yang tersebar di tiga kelurahan yakni Ngelo, Cepu, Karangboyo. Penyerahan sendiri dilakukan secara simbolis kepada 15 warga Monorejo dengan luas bidang terkecil 30 meter persegi dan luas bidang rata-rata yang diterima 400 meter persegi. Selama ini warga Monorejo menempati lahan milik perhutani dan mengalami konflik lahan sejak tahun 1947. Mereka pun meminta diterbitkannya sertifikat atas lahan yang ditempati. Kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan dalam rangka penyerahan sertifikat hak atas ranah di kawasan Monorejo, Kabupaten Belora. Permasalahan tanah di kawasan Monorejo dimulai sejak masyarakat menguasai tanah tersebut sejak zaman penjajahan Jepang. Sebelumnya kawasan Monorejo merupakan kawasan hutan petak 26 dan 27 milik perhutani yang telah dilepaskan dan diterbitkan 5 sertifikat hak pake atas nama pemerintah Kabupaten Belora. Bisa dengar sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, termasuk di Kabupaten Belora. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, konflik lahan-nya sudah terjadi sejak tahun 47, benar? Coba. Mau diturunkan teruskan. Lain sebelah itu, saya perintah sudah tahun yang lalu pada Pak Menteri BPN untuk dilihat di lapangan, dicek betul. Terutama ini yang di Kelurahan Ngelok, Kelurahan Sepul sama Kelurahan Karang Boyok. Ini ada apa, kok nggak selesai-selesai? Presiden Jokowi meminta dengan diterbitkannya sertifikat tersebut memberikan ketenangan bagi warga dan bisa beraktivitas produktif di lahan yang ditempati. Jokowi menegaskan permasalahan konflik tanah dan lahan akan terus diselesaikan dengan peran dari ATR BPN untuk mengurangi konflik di tengah masyarakat. Ekolgung Suryanto, Semarang TV